Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pencinta Mainan Mura. Oke, teman-teman, kali ini rehat sejenak ya untuk membicarakan atau bongkar-bongkar figur yang saya beli. Rehat dulu sejenak. Nah, ini yang ada di depan saya ini sekarang. Ini adalah box yang baru saja saya bikin. Box ini akan saya fungsikan menjadi tempat memotret atau foto-foto figur-figur yang saya koleksi. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya sempat lihat-lihat Instagram, teman-teman ya. Nah, di situ ada pencinta figur yang memotret yang mungkin tidak perlu menggunakan diorama. Cuma dia menggunakan background dan tempat yang sangat bagus banget. Dan dari situ saya kepingin juga serupa seperti itu, teman-teman. Jadi, figur-figur yang saya koleksi itu bisa saya potret dengan background yang bagus di tempat yang bagus. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin saya hanya memotret di, apa namanya, di meja ya, teman-teman ya. Nah, jadi biasanya saya itu memotret figur-figur baru yang baru saja saya koleksi itu di sini, teman-teman. Nah, setelah saya melihat Instagram dari pecinta figur, itu kok kayaknya bagus banget. Dia dipotret di satu bidang gitu ya, di satu bidang. Nah, di situ kelihatan bagus banget. Nah, dari situ saya juga berkeinginan ya, berkeinginan ingin memiliki tempat yang bisa digunakan untuk memotret atau memotret figur-figur yang saya miliki. Dan hasilnya saya coba membuat dari, apa namanya, hardboard, teman-teman. Ya, hardboard semacam triplek. Ya, jadi harganya tidak terlalu mahal. Saya menghabiskan cuma Rp40.000. Nah, jadi bahannya ini sangat tebal ya, tebal. Jadi ukurannya itu sedang ya. Saya ukur menggunakan 30 persegi 4. Ini 30, lebar 30, panjang 30, dan jadinya seperti ini. Ini mungkin belum ada pengecatan. Nah, nanti ini saya rencananya akan merubah warna dari gambar kayu ini, ya, motif kayu ini menjadi warna hitam, teman-teman. Agar nanti waktu dipotret, warna itu kontras dan sangat garang, ya, teman-teman, ya. Cuman sebelumnya, sebelum saya membuat seperti ini, saya membuat dari dos, ya, dari dos. Jadi bentukannya itu ala kadarnya, saya coba aja. Jadi nggak langsung bikin yang kotak dari triplek tadi itu, tapi saya bikin dari dos yang saya kasih kertas sukun berwarna hitam, ya. Dan hasilnya juga bagus, cuman bidangnya tidak terlalu besar. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini bahannya dari kardus, ya. Jadi dari kardus bekas, ya, dari kardus bekas. Yang saya tempelin dengan kertas sukun berwarna hitam. Setelah itu saya gunakan sebagai background atau tempat memotret figur-figur yang baru saja saya punya atau koleksi, teman-teman. Dan hasilnya bagus, ya. Hasilnya bagus. Nah, cuman untuk dari segi kualitas mungkin tidak akan bertahan lama, teman-teman. Oke, ini kayak gini nih hasilnya, ya. Waktu saya melakukan pemotretan di dalam kardus itu yang saya modifikasi. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Bagus juga, lumayan, ya. Cuman saya ingin punya yang permanen, ya. Nah, makanya saya memutuskan untuk membuat yang lebih permanen, ya. Lebih permanen yang berbahan dari triplek tebal yang akan saya modifikasi dan saya cat serupa seperti yang sebelumnya. Agar nanti waktu memotretan figur-figur yang saya miliki terlihat bagus. Nah, kali ini saya akan melakukan pengecatan dari bahan yang saya buat ini, teman-teman. Yuk, ini bahan-bahannya sudah saya beli, sudah saya persiapkan. Tinggal pengecatan saja. Oke, ini bahan-bahan sudah saya beli. Kemarin, teman-teman, di sini saya sudah beli satu cat, ya. Satu cat hitam yang harganya cuma Rp7.000, nih, teman-teman. Cukup, ya, untuk mengecat bidang seperti ini, beserta dengan kuasnya, ya. Beserta dengan kuasnya dan satu botol thinner. Bahan-bahan ini saya habiskan cuma Rp17.000 saja, teman-teman, ya. Sedangkan untuk yang ini, untuk boxnya ini saya menghabiskan cuma Rp40.000. Jadi, total mungkin sekitar Rp50.000-an sekian, teman-teman, ya. Untuk membuat box tepat memotretan figur. Yuk, kita sekarang cat bidang yang ada di dalam ini, rubah menjadi warna hitam. Akan bisa kita gunakan untuk memotret figur-figur yang saya koleksi. Yuk, langsung dicat. Oke, yuk kita cat, teman-teman. Nah, di sini sudah saya sediakan botol untuk penampung catnya, ya. Kita buka, nih, catnya. Kita buka. Nah, sudah terbuka. Ini thinner-nya, jangan lupa. Ya, thinner-nya. Eh, sudah terbuka. Nah, catnya kita tuangkan sedikit. Nah. Oke. Oke, kita kasih. Nah, setelah itu kita kasih thinner-nya sedikit, teman-teman. Sedikit saja. Kuasnya, jangan lupa. Oke. Kita aduk-aduk. Kita coba. Apa hasilnya? Oh, hitam. Teman-teman, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini karena bukan tukang, ya. Jadi, kita mengecat ala kadarnya, teman-teman, ya. Kita cat. Kita catan, deh. Kita catan, deh. Kita catan. Oke. Oke. selamat menikmati 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 selamat menikmati